musik 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 yo next, back lagi di channel paling berfaedah saat di 7k di video ini aku mau kasih kalian tau guild guild apa aja yang harus kalian masukin di season depan ciri ciri guild yang harus kalian masukin karena udah akhir season ini sekarang masih pre season nih jadi sebelum masuk season kalian ada kalanya cari guild atau pindah guild kalo kalian udah gak betah jadi langsung aja kita mulai jadi guild yang yang harus pertama yang harus kalian masukin itu 1 tidak harus top 50 jadi kalian misalkan liat guild war ini last season terus ini kayak bendera indo ini 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 kan ada bendera-bendera indo kalian kalian jangan terpatok sama top 50 itu gitu gak harus top 50 top 50 ini hanya sementara tidak tidak selamanya jadi suatu hari mereka bisa kegeser bubar mau top 1 juga kalau bubar kan tercuma ya kalian harus cari guild lagi untuk apa gitu cari guild yang begitu jadi jangan harus terpaku sama top 50 yang penting kita langsung ke poin nomor 2 aja yaitu ketuanya aktif mau ngurus guildnya jadi ini bersinergi sama poin nomor 1 jadi gak harus top 50 yang penting kalian punya ketua yang aktif mau ngurus guildnya gitu kalau ketuanya gak aktif misalkan anggotanya kurang dia gak mau nyari anggota dia mager mager aja itu tinggalkan guild itu segera karena guild itu udah gak sehat atau kalian kudeta ketuanya kalian aja yang jadi ketua gitu itu itu nomor 2 pokoknya ketuanya harus aktif mau ngurus guildnya karena inti dari guild nyawanya itu di ketua gitu kayak ini kayak ketua gue ini Zibaiko ini sebenarnya anggotanya aktif semua sih gak cuma Zibaiko semuanya bagus Z The Wongso juga aktif banget di guildy guildy Z Reinsa Sayuki mana nih Z Sayuki juga dia mimpin guildy apatu gua tungguya ini semua anggotanya aktif semua aktif chatting semua bagus tepuk tangan to guilds ya ini gua puji karena karena baru sekalian penyambutan yang jahat sama Queen Of Seven Knight Duchess Drina waduh ini gila kalau kalian pemain old kalian pasti tau ini siapa Duchess Drina, Z Drina dulu gila ini welcoming back Queen of Seven Knights to Zets welcome, welcome back aduh gila gue sedang mati ini dia bisa masuk balik lagi terus jadi jadi kalian yang penting punya ketua yang aktif ini kan Zets kan lagi kurang anggota nih, tuh check innya yesterday cuma member 29 itu dia kita masih aktif cari anggota itulah kalian harus cari ketua yang aktif cari anggota kalau enggak aduh suram-suram karena nyawa guild itu ada di ketua jadi kalau ketuanya aktif ya anggotanya pasti mau support kalau ketuanya malas-malasnya anggotanya juga malas terus nomor 3 nomor 3 itu guildnya terfokus sama guild Dunggeon atau guild war di VG jangan sekali-kali masuk ke guild yang terfokus c-r 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 ambil pulak ambil pulak ambil pulak ambil pulak nih 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 c-r gua mau offence sama guild yang fokus di c-r ya kalian pasti bilang ya yang penting kita happy bang ya yang penting kalian happy ya yang penting gua bikin video kayak gini dong cuman maksud gua gua gak mau offence sama guild tertentu yang fokus di c-r tapi gua cuma mau bilang c-r itu tiada gunanya untuk apa gitu kalian misalkan guild bangunannya udah penuh semua ini kan pake c-r ya pake poin c-r nih udah level itu buat apa gitu c-r c-r kalian fokusin lagi itu sudah tidak berguna gitu jadi lebih baik kalian fokus ke mode-mode yang berfaedah aja karena kalian ambil-ambil pulau tuh ambil pulau nih dapetnya apa gitu ini overall score ya ini dapetnya aduh askharon gila aduh gila 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 jadi kalian buat hero capek-capek gitu buat askharon jangan sekali kali masuk guild yang fokus c-r kalian gak akan berkembang kalian akan jadi katak dalam tempurung gitu begitulah jadi lanjut aja ke poin nomor 4 oh iya sebelum poin nomor 4 ini 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 hadiahnya ini hadiahnya c-r kalian bandingin dulu hadiahnya c-r nih kalau dapet pulau nih yang nomor 1 ini askharon tepuk tangan hadiahnya gila berharga banget ya gila bisa top arena nih dapet askharon aduh gila terus abis itu lanjut ke guildwar guildwar hadiahnya gak usah ditanya bapak moyang kalau 11 sampai top 50 udah lumayan bapak moyang ini nih rankingnya nih dapet 50 ruby 70 topas sama dapet kostum dapet kostum sih yang dibawah itu juga bisa iya pokoknya dapet kostum lah jadi kalian lebih baik fokus ke guild yang fokus kuidwar gitu abis itu guild guildgyon hadiahnya juga bapak moyang gila salah ini gak usah lah ini sampah ya godan ore doang paling aduh aduh kalian liat hadiah sampahnya udah moonlight ore aduh ngapain fokus c-r gila nih rankingnya nih dapet nih ranking 1 ranking top 50 lah 7 juta gold 900 ruby 90 topas ini yang kalian bisa dapet di guild guildgyon jadi untuk apa kalian masuk ke guild yang fokus c-r menurut gua gak ada guna ya kalau kalian mau fun mau happy happy aja ya terserah kalian gua cuma kasih saran di video ini terus lanjut lagi ke nomor 4 nomor 4 selain ketuanya harus aktif nomor 4 ini ketuanya harus sehat otaknya jangan nyesatin anggotanya contohnya alexander david napitupelir itu ketua guild dia seorang ketua guild kalian liat aja lah id ketuanya ada kayak gitu gimana id anggotanya gitu ya kita cek aja nih ya ya ini alexander david napitupelir aduh gila mau ngapain nih aduh gila 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 WR eh WR guardian ring dijadikan substas gila kalian kok punya ketua kayak gini gua jamin kalian juga ikut sesat karena panutannya anggota-anggota itu ketua gua itu yang pasti contohnya gua gua awal diajar itu ya gua diajar main seven night gitu ya ya sama ketua gua gitu si zbaiko gitu gak sama yang lain-lain gitu jadi ya begitulah pokoknya kalian harus dapet ketua yang baik dan benar terus abis itu yang poin nomor 5 yang penting ini ini lumayan penting sih yang penting kalian nyaman di guild kalian masing-masing gitu kalau ketuanya mulai jadiin kalian sapi perah atau suruh kalian paksa gesek ya kalau kalian gak keberatan sih gak apa-apa kan intinya kan nyaman kalau udah bikin kalian gak nyaman lebih baik pindah saja ke guild ke guild yang bikin kalian nyaman gitu pokoknya nyaman itu nomor 1 lah makanya kalau kalian yang fokus CR terus kalian nyaman disana yaudah silahkan boleh 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 aja gitu yang nyaman sih itu yang check-in nya 30 ya yang check-in 30 guild war top 50 givy guild eh guild war itu givy guild 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 top 50 minimal itu wah itu nyaman banget atau gak harus top 50 itu kayak contoh guild yang namanya unquill unqualified ya guildnya mastagobes itu itu dia apa itu suka ngerusu katanya di channel 1 indo ya itu anggotanya nyaman-nyaman punya ketua kayak gitu ya bagus lainnya guildnya juga hampir masuk top 50 katanya ranking 51 ya sampai aduh sampai katanya dia frustrasi lah ranking 51 gitu tapi gak apa-apa untuk anggota unqualified semangat 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 sedikit lagi bisa top 50 daripada guild yang katanya berdiri dari awal saya bernaik ada tapi gak top 50 top 50 ya guildnya si pelir lah siapa lagi jadi semoga video ini berfaedah buat kalian semoga kalian dapat guild yang bagus yang kalian betah yang guildnya yang bapak moyang untuk kalian lah jadi thank you back yang udah nonton semoga video ini berfaedah buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe sampai ketemu lagi desvideosan peace